makanya disini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dia pemimpin itu butuh cepat masalah solusi, apa masalah solusi jalan keluarnya apa dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita kena lama direnungin sama dia dulu bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar jadi memang sudah seperti itu mengenali karakter pasangan penting bapak-bapak sekalian ibu-ibu itu kena pakai perasaan dia suka kalau ditelepon jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya ibu-ibu harus tahu bapak-bapak tidak suka ditelepon jadi kalau ibu-ibu sering telepon dia marah karena bagi dia ini lagi kerja urusan kerjaan kalau ibu gak ada urusan lagi masak dimatikan kompornya kalau orang telepon itu cara kalau ibu-ibu tidak begitu nah imbangin ini sekarang cara untuk mempertanggap rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya artinya sesibuk apapun longkan waktu untuk telepon gimana kabar baik sayang ini kita ucapin kata-kata yang baik oh iya dia sudah merasa diperhatikan udah cukup ibu-ibu juga harus tahu bapak-bapak itu pakai akal dia gak suka diganggu kalau lagi kerja dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangannya oh kalau tidak angkat telepon berarti lagi bercorong sama perempuan lain nih sudah lah sangka baik aja karena kata Nabi SAW sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk gak bisa kita disuruh sangka baik